Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semuanya apa kabar Kali ini saya akan mengulas kembali beberapa kereta api Yang pernah melintas di stasiun Garut Dari mulai Cibatu Dan sampai sekarang ini kemarin kita kedatangan uji coba rangkaian Jadi lemurai kereta pertama yang datang ke sini MTT Pleasure Kemudian disusul sama kedatangan lokomotif Kedatangan lori, KUJR dan KLB Kercak Balas Oke sahabat disini saya akan menerangkan sedikit ya Fungsi dari beberapa macam kereta itu Dari mulai MTT sampai kereta rangkaian ya Yuk simak cuplikan berikut ini sampai selesai Yang pertama di jalur Cibatu Garut ini Diuji coba dengan menggunakan kereta MTT Pleasure dan PBR MTT atau Multi T-Tamper atau disebut juga Tamping Machine Merupakan salah satu jenis mesin barat yang populasinya cukup banyak di dunia ini Karena peperannya sangat penting di dunia perawatan jalan rel Sarana ini merupakan salah satu sarana perkereta apian milik negara Yang perawatannya dikelola oleh balai perawatan perkereta apian MTT berfungsi memadatkan batu-batu yang ada di bawah bantalan atau balas Atau juga sebut kericak Batu balas yang ada di bawah bantalan itu akan dipadatkan Oleh tamping unit yang ada di MTT Istilah pemadatan balas bisa disebut dengan pacok Kedalaman pemecokan bisa diatur melalui kabin Pengontrol dengan satuan milimeter Yang tentunya agar lebih presisi Selain dipercok Rel yang ada juga akan diifting atau diangkat Gunanya agar bantalan yang ada di bawah rel bisa dipadatkan batu balasnya Lalu yang kedua Dengan kedatangan uji coba menggunakan lokomotif CC2017723 Merupakan lokomotif bertenaga diesel Yang mulai beroperasi sejak tahun 1977 Berikut ini saya akan mencoba menerangkan definisi dari lokomotif itu sendiri Lokomotif CC201 adalah lokomotif diesel elektrik milik PT Kereta Api Indonesia Yang diproduksi oleh General Electric Transportation Dengan jenis model U18C Lokomotif CC201 merupakan konstruksi yang ramping dengan berat 84 ton Dan daya mesin 1950 HP Lokomotif ini memiliki susunan gandar COCO Yang berarti lokomotif memiliki dua bugi Masing-masing tiga gandar dengan total enam motor traksi Sehingga lokomotif ini dapat dioperasikan pada lintas datar maupun pegunungan Lokomotif ini sama seperti lokomotif GE lainnya Mampu berlari sampai kecepatan 120 km per jam Meskipun kecepatan kereta api saat ini dibatasi maksimal 90 km per jam Inilah dokumentasi masyarakat Garut sedang bernostalgia Berpotoria di depan lokomotif mengenang 40 tahun silam ya Kereta api datang kembali ke stasiun Garut Yang ketiga ada uji coba menggunakan kereta lori dari Daop 2 Bandung Lori Dresen ini merupakan kereta lori petugas yang berbentuk mini Fungsinya untuk mengecek jalur yang telah diaktifasi kembali Atau yang akan direncanakan untuk diaktifasi Untuk mengecek kelayakan atau sudah layak atau belum Dilalui oleh kereta api Sebelum dilalui oleh kereta api utama Dicek dulu menggunakan kereta lori mini Milik Daop 2 Bandung ini Bersama petugas dari PT KAI itu sendiri Supaya saat kereta api umumnya melewat atau melintas Aman dan terkendali Tidak ada kendala seperti itu Selanjutnya yang keempat Kedatangan kereta inspeksi 3 bersama Bapak Direktur Utama Yaitu Bapak Edi Sukmoro Untuk mengecek apakah jalur sudah benar-benar terhubung Dari Cibatu menuju ke Garut Kota Saat ini disambut dengan warga setempat Dengan berbagai antusias warga Menyebut kedatangan kereta api inspeksi 3 ini Berbondong-bondong untuk menyaksikan momen yang sangat istimewa ini Kerinduan masyarakat Garut sangatlah tinggi Dengan kereta api setelah 38 tahun non-aktif Akhirnya di tahun 2020 ini kembali kedatangan yang sangat spesial dan sangat modern Selanjutnya uji coba dengan KLB Kericak Balas Yang berdinas untuk mengecek atau memadatkan batu balas sepanjang jalur Dari mulai Cibatu sampai Garut Menggunakan rangkaian balas yang berfungsinya Untuk membalas kericak dan memadatkan batu balas yang belum terisi di sepanjang jalur Sehingga pada saat kereta lewat jalur sudah benar-benar aman dan padat Selanjutnya di uji coba menggunakan kereta ukur jalan rail Pasti sobat semuanya sudah tahu kan kereta ukur jalan rail fungsinya untuk apa Dari namanya jadi sudah ketahuan fungsinya untuk apa Berikut ini saya akan ulas sedikit fungsi dari kereta ukur jalan rail ini KUJR atau kereta ukur jalan rail adalah kendaraan inspeksi rail yang berjalan pada sistem transportasi rail Digunakan untuk menguji beberapa parameter geometris lintasan tanpa menghalangi operasi normal Kereta api reguler Parameter yang diukur meliputi posisi kelengkungan, kesejajaran, batang rail, kelewesan jalan rail, kelandayan, peninggian jalan, dan masih banyak lagi Kereta ini memiliki sensor sistem pengukuran dan pengolahan data untuk membuat profil jalur yang sedang diperiksa Momen selanjutnya adalah kedatangan kereta inspeksi 4 Yang berisikan berbagai jajaran pejabat mulai dari direktur utama, para petugas PT KAI, dan para pejabat lainnya Seperti Bupati, Gubernur yang ikut serta dalam menyaksikan uji coba menggunakan kereta inspeksi 4 ini Yang menikmati sepanjang jalur Cibatu Garut Jangan meyakinkan bahwa jalurnya sudah benar-benar beroperasi dan siap untuk digunakan Kedatangan KIS 4 ini disambut dengan warga yang sangat tumpah dan antusias dari mulai kalangan anak-anak, remaja sampai dewasa Dan semuanya juga ikut berpartisipasi menyambut kedatangan KIS 4 ini Dan yang terakhir kemarin, beberapa hari kebelakang, kita telah menyaksikan uji coba menggunakan rangkaian kereta Yang sebanyak 6 kereta terdiri dari 3 kelas kereta bisnis dan 3 kelas kereta ekonomi Hal ini untuk memastikan bahwa jalur kereta api Cibatu Garut sudah benar-benar layak untuk dilalui oleh kereta umum regulernya Dan kereta umum lokal lainnya Dan tidak akan lama lagi, jalur Cibatu Garut akan segera dioperasikan jika lo sudah dilalui oleh kereta rangkaian ini Kereta rangkaian dan lokomotif ini sangat disambut dengan antusias warga Dengan kerinduannya terhadap kereta api yang sudah hampir 40 tahun silam mati suri atau non aktif Akhirnya di tahun 2020 ini, kereta kereta api berhasil mereaktifasi jalur mati ini Semoga stasiun Garut yang sekarang lebih baik dari sebelumnya dan banyak peminatnya Dan warga pun sangat terbantu perekonomiannya dengan adanya kereta api di kota Garut ini Nah itulah sahabat beberapa deretan kereta api yang melakukan uji coba sepanjang Cibatu Garut ini Kira-kira menurut sahabat sendiri kereta manakah yang paling sahabat sukai Dari mulai MTT sampai uji coba rangkaian ini Beritahu di kolom komentar ya Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Semoga video kali ini bermanfaat Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali di video berikutnya Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!